Intro DPP LDI Selotorohim Kebang Syariah Indonesia atau BSI membahas kelanjutan pembangunan dan pengembangan ekosistem ekonomi syariah Rombongan DPP LDI dipimpin Ketua Umum Kiai Haji Kriswanto Santoso menemui Direktur Utama BSI Anton Soekarna dan jajarannya Anton dalam pertemuan itu menyampaikan pentingnya membangun ekosistem ekonomi syariah dalam pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan Anton pun mengapresiasi perkembangan program perekonomian syariah yang sudah dilaksanakan LDI mulai dari pembantukan usaha bersama atau UB di tingkat pimpinan anak syabang atau BAC pembiayaan melalui Baitul Malwatamuil atau BMT dan e-commerce syariah pikup.com Insya Allah pertumbuhan ekonominya akan jauh lebih sustain dan kemudian yang dilibatkan itu semua orang mulai dari mungkin orang yang bisa punya usaha di situ para pekerjaannya juga, mungkin juga masjidnya, ekosistem pekerjaan keumatan termasuk juga orang-orang yang mungkin menjadi konsumennya di situ sehingga kekuatan ekonomi akan terus bergerak di antara umat jamaahnya di situ DPP LDI mendukung upaya BSI mewujudkan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia Ia berpendapat, masyarakat Indonesia yang 89% beragama Islam sudah seharusnya menerapkan ekonomi syariah minimal di sektor pembiayaan mikro dan UMKM Intinya LDI, sebetulnya pengembangan ekonomi, sistem ekonomi syariah di Indonesia ini itu kebutuhan bagi kami karena kami menginginkan kita dalam jalan sebagai lembaga ta'wah tentu syariah bagian dari upaya yang harus kita prioritaskan Yayi Haji Kriswanto Santoso optimistik LDI mampu berkontribusi dalam menciptakan ekosistem ekonomi syariah Menurutnya, sejak kecil warga LDI dididik untuk menerapkan kesolehan pribadi dan kesolehan sosial LDI memiliki komunitas dengan warga yang kompak dan terorganisir dalam kehidupan sehari-hari Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah, Jazakumallahu Khairah telah menonton